Hai sobat Fahri disini dan sobat disana meski jarak kita jauh tapi kita masih bisa saling berbagi ya sobat angkrek mungkin sering dengar yang namanya kekifiks ya kekifiks atau seleb kekifiks atau seleb kekifiks nah bener nggak sih kalau kekifiks ini bisa membantu anggrek bulan untuk memunculkan kekifiks pada tangkai bunganya nah kali ini Fahri akan bagi tips cara pengaplikasian kekifiks ke tangkai anggrek bulan yang bunganya sudah rontok jadi kalau sobat anggrek punya anggrek kipulan dan bunganya sudah rontok seperti ini jangan dipotong ya jangan dibuang karena dengan bantuan kekifiks ini kita bisa memunculkan keki atau anakan baru dan juga memunculkan cabang kuncup bunga lagi nah seperti apa prakteknya dan bagaimana hasilnya apakah benar kekifiks ini bisa membantu anggrek bulan memunculkan keki dan juga tangkai bunga baru sobat penasaran ikutin Fahri terus ya selamat menikmati jadi kekifiks ini memiliki dua fungsi ya yang pertama adalah untuk memunculkan kuncup bunga baru atau cabang tangkai bunga dan juga untuk memunculkan keki nah kali ini yang pertama praktek untuk memunculkan calon tangkai bunga baru atau cabang tangkai bunga ini adalah tangkai anggrek bulan yang bunganya sudah ada rontok dan kita cari ruas atau di ruas ini ada mata yang nanti calon cabang dan kita kopek pakai pincet ya kita buka selaputnya sampai kelihatan calon cabang atau nanti yang akan keluar calon bunga baru kemudian kita ambil salep keki atau kekifiksnya sedikit saja ya jangan lupa berdoa Bismillahirrohmanirrohim dan kita oleskan ke mata tunas ini nah seperti ini kita oleskan sebaiknya ketika setelah dioleskan seperti ini hindari terkena air jadi kalau misalnya kita menyiram yang berdiam beledianya saja jangan sampai terkena tangkai bunga ini ya supaya nanti tidak luntur nah selang dua hari tiga hari kena air nggak masalah karena salep kek ini sudah meresap setelah beberapa minggu biasanya tunas atau cabang calon tangkai bunga baru sudah muncul seperti ini ini beberapa waktu lalu beberapa minggu yang lalu Fahri olesin keki fix jadi selain nanti tangkai bunga bercabang dari bekas tangkai bunga yang bunganya sudah rontok juga bisa keluar dari bawah nah ini tangkai bunga yang baru nah jadi nanti satu pohon atau satu batang angkrek bulan bisa mempunyai tangkai bunga lebih dari satu bisa sampai empat ya ini contohnya dan bercabang-cabang kebayang nanti ketika mekar bersamaan akan seperti apa sobat angkrek ini adalah contoh tangkai bunga yang bunganya sudah gugur kemudian Fahri beri keki fix dan ini sudah keluar cabang calon bunga baru dan dibawah juga keluar tangkai bunga baru nah jadi satu pohon ini nanti bisa memiliki lebih dari satu tangkai bunga ini ada empat tangkai bunga jadi coba sobat bayangkan ketika nanti mekar bersamaan pasti akan ramai ya ramai penuh dengan bunga dan ini ini juga contoh angkrek bulan amabilis yang tangkai bunga bunganya sudah gugur Fahri olesin keki fix dan ini bercabang-cabang ya calon bunganya coba bisa lihat ini sudah kira-kira dua bulan yang lalu Fahri burasin keki fix ini juga ini keluar cabang tangkai bunga baru dan ini disini juga keluar spike baru jadi satu pohon angkrek bulan itu bisa memiliki banyak tangkai bunga tidak cuman satu kemudian fungsi keki fix yang kedua adalah memunculkan keki dari tangkai bunga angkrek bulan yang bunganya sudah rontok caranya kita potong bagian atas ya sampai tertinggal kira-kira 10 8 sampai 10 cm kita potong disini jangan lupa berdoa bismillahirrohmanirrohim kita potong disini kemudian Hai ini ruas tangkai bunga nanti kita kopek selaputnya dengan pinset kemudian kita olesin keki fix ini selaputnya kita kopek pakai pinset kita hilangkan selaputnya hati-hati jangan sampai meluka ya sampai terlihat calon tunas atau mata tunas nah setelah terkelupas kemudian kita beri keki fix sedikit jangan lupa berdoa bismillahirrohmanirrohim setelah pengolesan ini minimal dua hari jangan kena air dulu ya supaya tidak luntur setelah tiga hari kena air ini enggak masalah jadi setelah pengolesan sebaiknya penyiraman sobat lakukan cukup di media saja jangan terkena tangkai bunga ini contoh yang sudah keluar keki setelah diolesi keki fix ini keluar keki disini ya yang tadi Fahri potong kira-kira 10 cm sisa di bawah kemudian Fahri olesin keki fix dan keluar kekinya itu tadi tips pemberian keki fix ketangkai anggrek bulan yang sudah gugur bunganya itu tadi tips cara memberikan atau mengaplikasikan keki fix ketangkai anggrek bulan yang bunganya sudah rontok jangan lupa untuk berdoa karena keberhasilan yang kita dapatkan semata-mata atas ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala semoga video ini bermanfaat selamat mencoba sobat bisa dapetin keki fix di Fahri Orkid katalog link ada di kolom description ya sobat bisa catat WhatsApp Fahri Orkid di bawah ini 0877 1911 7139 0877 1911 7139 alamat Fahri Orkid itu dimana sih alamat Fahri Orkid di jalan raya Secang Magelang kilometer 1 Secang Kabupaten Magelang Jawa Tengah satu botol ini bisa untuk banyak ya jadi awet karena ngolesinya cukup seandulit aja jadi sedikit saja ya setetes tapi ini bentuknya bukan cair jadi seperti salep atau balsam jadi seandulit aja udah cukup jangan lupa untuk selalu berdoa ketika memulai suatu apapun semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya yuk selamat menikmati selamat menikmati ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati